Kan persiapan Akhika kan, gimana persiapannya sampe mana nih? Ini namanya nama gue sih ya persiapan Akhika, pasti banyak yang mampu Coba nih pengen tau deh kalo untuk princess, nama itu harus menggambarkan apa sih? Nama itu harus yang bagus, keren dan artinya bagus Sekarang panggil baby rindu Nama panggungnya rindu Terima kasih Secara silsilah keluarga mah budek Oh kalo jawa iya kalo jawa Dari bunda sini nanti dari rumah Ngomong ke anak-anak masing-masing ya? Seru nih Jadi akan liat video-video ini dari bundanya eh bunda lagi dari ibu Untuk anak aku yang sekarang baru dipanggil rindu Rindu alam Jangan doang musik bareng saya aja Terima kasih sudah hadir di kehidupan ibu Ichis Pasti nangis nih ntar nih Bapak Iyan Engga Ibu Ichis akan terus menjaga, mencintai, rindu alam Seru rindu alam Luas hati dan seluas mata memandang Semoga nanti di malam sehat-sehat terus Jadinya rindu alam Sebenernya ya Rindu alam bukan nama sebenernya Nanti orang-orang Iya Supun nontonnya setengah Lalu senaga Di ada orang nama apis nama jalan ya? Iya Di ada orang nama apiset, temannya lagu kali Tante Ninauda kan aslinya mau buka Kamu alam seperti gamu bug Kan nói ada waktu agiklah insya Allah Ya semoga rindu alam menjadi anak yang soleha Dan bisa menonton orang-orang代 buat kebaikan Amin karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat kebaikan jadi anak ibu, saat-saat ya ibu sayang adik iya lucu banget ibu aku kok kayak bocil sih lucu banget aku panggil adik kan aku udah jadi kakak oh iya bener, ibu aku gini-gini aku bayangin aku panggilnya dengan adik, panggilnya kakak aja dari sekarang kok kakak? oh, tapi reflek sih aku juga panggil Yusuf kadang dek-dek gitu aku belum punya adik, emangnya ibu selain kan sekarang dipanggil bang selain lucu banget sih ini Yusuf ya ceritanya ya bukan buat Yusuf, buat Baby Air oh Baby Air, iyalah kan kayaknya Baby Air emang gini bunda atau apa nih? bunda dong budi buat Baby Air yang udah nonton kita dari awal sampe sekarang pokoknya kita tau dia gede nanti nih Baby Air harus tau kita itu tante-tante yang lucu-lucu ini Mbak Oki juga, apa? Tante Oki BUDE! UMAH! 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 Mbak Oki itu ngapasih yang dipanggil buda kalau dipanggil buda ya menelit kita Jadi Uma Oki sama Bunda Zin itu sayang banget. Jangan diketawain Mba Oki. Uma Oki sama Bunda Zin itu sayang banget sama Baby R, bahkan dari positif pertama kali. Tabar positif kan dulu gitu? Waduh lah, kita berdua bener-bener kayak excited banget. Aku udah bayangin Baby R udah ada di perutnya icis sampai 9 bulan dari pertama kali positif gitu loh. Lu kenapa sih emang? Emang waktu Yusuf kayak gitu juga gak? Sama kan? Sama lah. Yusuf? Enggak. Ya gimana ya waktu itu ya? Setelah itu dia nambas. Iya maksudnya tapi euforianya sama gak? Sama kayak Baby R? Gak inget. Gak inget. Gak inget sama. Ya gitu lah. Happy lah happy. Karena kan mungkin ada bungsu kali. Gak excited gak mungkin lah makin emangin Cedir. Oh iya bener-bener. Betul-betul. Dari awal tuh emang mungkin mau hanter momen nih. Ya aku inget momen. Kaya gitu-gitu lah. Ya bener. Gak mungkin lah enggak gitu. Iya betul. Iya dari awal positif sampai 9 bulan tuh kita selalu kayak euforia banget, kerasa banget. Iya bener-bener. Karena anak bungsu kan jadi adek bungsu. Jadi kita ngerasa kayak wah udah jadi istri orang kan kemarin euforia banget kan. Jadi istri orang terus sekarang udah jadi ibu hamil kayak gak nyangka aja gitu loh. Adek kita udah jadi ibu hamil terus sampe udah jadi ibu itu kayak euforia banget kerasa banget. Mungkin karena ini kali ya kalau dulu kan kayak ngerasa. Maksudnya gini Mbak Sindri kan kayak kita masih lengkap aja ada papa. Oh iya. Oh iya. Ajo dibahas. Enggak. Kalau iya kan kenapa kita jadi lebih uuuh teker banget, mencogin banget, meledungin banget itu mungkin karena udah. Ada ngerasa takut kehilangan gitu gak sih Mokki? Iya. Eh tapi bener loh Cis pas Ricis 9 bulan udah mau lahiran itu bener-bener kenceng banget. Doain terus juga ya Allah semoga lahirannya lancar, Ricisnya juga lancar. Maksudnya jangan pergi dalam secepat itu jangan sampe gitu loh. Iya sih kayaknya sih gara-gara. Mokki berkajak aja Mokki. Maksudnya mikirnya aku mau mati. Kan yang namanya mau lahiran gitu. Kan asal-pasal pertanyaannya kan waktu Mbak Sindri Mokki gitu juga enggak gitu kan. Itu kan karena kita belum pernah ngerasa kehilangan sama sekali. Iya iya betul-betul. Aku ngerti. Kayaknya momennya gitu deh. Maksudnya Mbak Sindri sama Nia gak ngerasa Mokki pilih kasih kan enggak kan. Gak. Jadi Maksudnya Sindri kan gak ngerasa Mokki lebih sayang sama si. Kan enggak sama retama semuanya. Cuman mikir-pikir kenapa ya sama Ria tuh kayak kita tuh ngejagain banget. Tapi akhirnya mikir-pikir bener juga sih mungkin karena kita udah pernah ngerasa kehilangan kan. Iya 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 jadi ada double juga kan. Gitu jadi ya gitu kayak gitu lah. Kan lagian kan juga Mokki juga pas mau lahiran pasti ngerasakan antara hidu dan mati kan. Bahkan pasti ada di pilihan kalau misalnya nih ya. Na'udzubillah mizalik misalnya ada di pilihan kita di akhir kehidupan kita. Pilihannya anak atau ibu. Keduaankan anak ya kan. Jadi ada kepikiran itu gitu. Iya sih. Jadi waktu Ria tanya kenapa sih kok aku segininya. Ya mungkin karena kita udah pernah rasa kehilangan sih bener-bener ya. Jadi deep ya. Iya. Ya pokoknya kita semuanya Bunda Sindri, Uma Oki juga Ibu Yi, Ibu Ichi sayang sama Baby Air tanpa batas. Betul sekali. Kita selalu mendoakan. Gitu. We love you. Ah kalau diterusin nangis. Hahaha. Paling jarang nangis kalau di vlog. Kenapa sih? Apa? Paling jarang nangis kalau di vlog. Aku tuh nangisnya biasanya di kamar aja. Kalau saya di nggak tau kenapa. Masih itu kuat banget. Dulu kan paling nangis. Emang iya dulu? Dulu nih kalau berantem sama kita. Kalau di Bali iya dulu. Aku juga haram waktu papa meninggal itu kan. Apa? Bunda Sindri tuh. Nangis juga Bang. Bunda Sindri tuh nangis tapi nggak. Kenapa Mokki tuh terlalu nangis gitu. Nangis banget gitu. Ibu juga kan kan. Ibu nggak terlalu. Ibu di kamar. Karena. Sesegukan di kamar. Nangis itu bisa ditahan dan dilepaskan ketika nggak ada orang. Kalau Mokki kan nggak peduli orang segala macam. Pokoknya udah sampai waktu itu. Kalau aku energi aku tuh di orang-orang. Kalau ada orang-orang aku ngerasa kayak. Oh ya energi. Berenergi gitu. Di kamar aku langsung biur. Langsung lepas. Mokki kan. Nggak tau. Mokki nggak tau kenapa Mokki kan. Selama ini kan. Lututut aja lemeskan. Katain lutut lemeskan. Iya. Aku ngerasa pas papa mau dimandiin. Kan Mokki kan masih di pintu. Aku jadi bangsa papa sih. Iya yang tadi kan. Oh iya iya. Panjang. Kita bilang recisnya kenapa sih. Jadi panjang ya guys. Kan tanya kenapa sih. Beli banget sama aku ya. Kayak karena nomen-nomen kan. Nah kita udah pernah. Rasa nomen-nomen kehilangan. Insya Allah. Ini bagi tiga kan vlognya. Berat. Soalnya aku nggak dapet. Rhea recis official. Kan yang opening kan. Emang kan dia mau. Kan opening kan bercanda. Itu buat aku aja. Nggak apa. Aku yang tadi exposure. Gimana buat. Ini 30 menit. 30. Iya. Sayang lah chance-nya. Kan opening kan bercanda kan. Uma nggak mungkin kan bercanda. Nah isi tiga di mbak si Nina. Ini closing ibu pas tadi. Iya pas. Iya pas. Makanya ibu tambah silahkan. Closingnya doang ke Baby Air. Belum Boki. Panjang panjang. Pesan. Pesan. Ini berat nih pesannya nih. Ayang. Ayang. Papa ayang. Iya. Ya. Kelak banget hari 씨. Udah jam 9. Iya isi supaya. Pasen umar okey untuk Baby Air. Aduh. Mana Baby Air? Baper βr harus bersyukur.... Baper r bisa melihat. Apa perjuangan ibu Icis 2. itu nyari jodohnya cukup berli bukan nyari jodoh nyari papahnya nyari calon papahnya BBR bener kan kata orang ini adalah ayah dari anakku nanti kan gitu orang-orang bilangnya jadi Ibu Wicius memastikan dan kami juga sekeluarga memastikan bahwa ayahnya BBR itu harus yang terbaik harus yang luar biasa gitu Masya Allah Allah berikan ayah yang terbaik untuk BBR dan akhirnya proses menikah dan sebagainya BBR itu ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarga apalagi keluarganya papanya BBR BBR nya menjadi ruci pertama di nanti, didoakan terus ya Allah, pengen ini dan juga kami ya, kami ini juga entahlah BBR ini spesial lah karena Allah ambil satu, Allah kasih satu iya bener-bener, iya siapa ngerasa perasaan baru kemarin ya papa pergi ada yang baru Masya Allah malah kasihnya dua suami sama anak oh iya bener karena kan Masya Allah ya Allah kan punya waktunya masing-masing kitanya jadi BBR itu hadir untuk menghibur hati kita semua mungkin mau nangis betul, iya sih ngerasa kayak ada malekat baru nih malekat hati kita gitu kan, istilahnya kayak gitu tapi waktu itu pertama kali nangis tau aku nonton di bawah tangga itu kan iiii nangis lagi karena kemarin itu terakhir perasaan masih jadi istri orang lah ya tapi sekarang udah punya anak karena pengen dateng tapi gak oh iya 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 itu juga lah ada yang tau alasannya terharu aja kok adeku tuh udah punya jadi ibu gitu oh iya makasih ya iya makasih ya makasih ya pokoknya untuk BBR ketahuinlah bahwa banyak banget yang sayang dan bahkan se Indonesia Masya Allah ya doain, makasih doain maksudnya yang kemarin kita nangis-nangis sekarang kita jadi bahagia eh kadangnya, masa tadi kan aku ngevlognya aku lupa kalo aku punya anak jadi kayaknya sih kayak aku masih gadis gitu terus tiba-tiba anak kamu wah ini lucu banget lucu banget terakhir banget pokoknya pengen denger dari ICIS kan udah? Rijis sempat bilang di family group Rijis bilang kayak gini aku sedih untuk gendong bayi aku sedih kan papa, kalo papa ada tuh papa pasti gendong BBR fun fact ya, teman-teman semua sebelum kita nonton studio ini Rijis bilang di family group di whatsapp kalo ada papa kita kan sebenernya ga boleh berandai-andai cuman manusia biasa kan kadang-kadang kita menghayal, membayangkan gitu jadi Rijis bilang, ada papa disini pasti papa seneng banget bisa gendong BBR kenapa bisa ngomong kayak gitu? ih, males lah ngomong-ngomong di group lagi nanti kalo ada nangis nanti asinya sedih asinya sedikit engga, ngalasal ngomong di group ngomong-ngalasal ngomongin tau itu kan maksudnya semua orang pasti ngga ngerasakan kalian seperti itu yaudah jadi engga lah, yaudah gitu aja iyalah pasti juga kalo kita di posisinya pasti sedih juga lah kan anak kita kan di gendong papa kan dulu udah pernah di gendong papa, nah anaknya kan belum pasti sedih tapi gapapa ada ibu, ada kakak, nenek, lain-lain banyak insya Allah yaudah ya teman-teman sekalian ini jadi hari terakhir ini tuh pendek tapi panjang kalo kalian nonton 3 channel iyaa channel pertama itu ada di Cicic channel dulu sama Cindy pokoknya serius-serius di mba Oki yang kedua aku terakhir lah yang cuman hiburan di aku tadi tengah ngobrol kayak gitu kayaknya tengah itu inti dari pembicaraan kayaknya mba Oki deh yang baju kan ngga penting ngga penting ngomongin saya yang boleh lah, yang penting saya seposure aja dah iyaa sekian vlog dari kita ya, minta maaf kalau kita salah salah kata yang paling terhibur ya yang insya Allah menginspirasi kita gak kalah-kalah ngomong ya pokoknya ada yang bilang gini, aku bisa liat susi lain dari mba Oki ketika sama adik-adiknya karena aku ngeliat mba Oki di talk-talk itu Mba Oki serius banget iyaa iyaa udah gitu pake kacamata aku juga gini orang punya personet trending coba personet yaudah ya terima kasih banyak udah nonton ini subscribe dan tentuin komen aja di bawah kira-kira menonton vlog tentang apa akhirnya terima kasih udah nonton subscribe muaaah yaaah yaaah yaaah